Dua terpidana kasus korupsi barang dan jasa pada anak usaha Telkom melakukan pembayaran denda pidana senilai 400 juta rupiah di Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Barat. Kedua terpidana tersebut yakni Suhartono selaku Deputi EVP DESPT Telkom, Iwan Setiawan selaku General Manager Banking Manager Service, BMS, DESPT Telkom. Badrut mengatakan, pembayaran denda dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82 PID SUS 2023 PN Jakarta PST tanggal 20 Desember 2023. Dalam putusan itu menetapkan terpidana Suhartono dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah subsidi air selama 3 bulan kurungan. Sementara, terpidana Iwan Setiawan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dan denda sejumlah 200 juta rupiah subsidi air selama 3 bulan kurungan. Sekilas dalam kasus ini, Terdakwa Suhartono, Iwan Setiawan, dan Oki Mulyades, MT pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan perbuatan jual beli barang berupa laptop Lenovo secara fiktif bersama dengan pihak swasta. PT Quartier Technologies dengan nilai total kerugian keuangan negara sebesar Rp186.161.612.894. Para terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 Rp199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasal 65 Ayat 1 KUHP Jopasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP selamat menikmati selamat menikmati